Intro Selama bertahun-tahun tenggelam di dasar Waduk Jati Gede, bekas permukiman warga dan kompleks pemakaman kembali terlihat. Bahkan bekas jalan raya yang sudah mati kini terlihat seperti bisa dilintasi kendaraan lagi. Bekas bangunan desa, sekolah, benteng rumah warga, dapur, sumur, kamar mandi yang terbuat dari material tembok pun masih berdiri tegak walaupun sudah lama ditenggelamkan. Dulunya 23 desa dari 5 kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang, diantaranya kecamatan Jati Gede, Dharma Raja, Situ Raja, Cisitu dan Wado ditenggelamkan untuk dijadikan waduk. Namun akibat kemarau panjang, sudah 2 bulan terakhir debit air Waduk Jati Gede menyusut. Air Waduk kering hingga sejauh 500 meter diukur dari pesisir. Kondisi surutnya air Waduk Jati Gede ini juga berdampak pada populasi ikan. Saat waduk terisi penuh air, ikan melimpah. Namun kini banyak ikan mati terdampar di tanah yang mengering. Hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda elevasi air Waduk Jati Gede akan kembali normal. Dipergerakan kembali normal setelah masuk musim hujan mendatang. Terima kasih telah menonton!